Pertama-tama siapkan 3 buah sosis, ini saya gunakan sosis sapi, bunda boleh menggunakan sosis ayamnya sesuai selera aja Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi, karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya, jadi akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan Sosis ini saya beli harganya sekitar 900 rupiah, panjangnya 11 cm Sosis ini dipotong dadu kecil-kecil, untuk bentuknya sebenarnya bebas aja ya, yang penting kecil-kecil agar nanti mudah saat dimasukkan ke dalam wadahnya Kemudian siapkan juga 1 buah wortel ukuran sedang, ini wortelnya sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian dipotong dadu kecil-kecil, atau boleh juga diserut ya, menggunakan serutan sayur Yang penting ukurannya jangan terlalu besar, agar nanti cepat matangnya saat dikoreng Siapkan juga 2 siung bawang putih, ini bawang putihnya sudah dicuci, kemudian dicincang halus Atau kalau mau diulek juga, enggak apa-apa ya, kalau mau lebih praktis, bunda boleh menggunakan 1 saset bawang putih bubuk Siapkan juga 3 patahan daun bawang, ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis Kemudian siapkan kerit pangsit, kerit pangsitnya ini kita potong menjadi 4 bagian ya, jadi nanti 1 kue hanya menggunakan 1 per 4 bagian aja Nah kemudian bagian ujungnya dipotong seperti ini ya, nanti ini akan ditekup Setelah dipotong semua, kemudian ini diberi air ya, ini air tingin biasa, ini fungsinya sebagai perkat, jadi nanti kita lipat dengan perkatnya air Kalau misalnya bunda mau menggunakan perkat larutan teriku, juga enggak apa-apa ya, nanti hasilnya akan lebih kuat Jadinya seperti mangkuk gitu ya bunda ya, bagaimana mudahnya cara membuatnya? Ambil resat 1 per 4 kue hanya, kemudian bagian pinggir yang tadi dipotong itu diberi air, kemudian ditekuk seperti yang ada di video Ini mangkuknya unik banget, dan menurut saya ini ukurannya sedang, karena menggunakan pangsit yang ukuran besar Tapi kalau misalnya bunda menggunakan kulit pangsit yang ukuran kecil, baiknya dipotong 2 aja biar enggak terlalu kekecilan Untuk kulit pangsitnya ini, saya beli yang kiloan, bukan yang bungkusan, jadi ukurannya bisa lebih besar Lebarnya sekitar 12 x 12 cm, harganya 10 ribu rupiah, isinya sekitar 40 lembar Untuk satu resep ini, kita hanya memerlukan sekitar 8 lembar aja Jadi nanti karena dibagi 4, akan menghasilkan sekitar 32 wadah mangkuk pangsit seperti ini Kemudian siapkan wadah, dan masukkan 5 sendok makan muncung tepung terigu Ini gunakan tepung terigu curah bias aja ya Kemudian ini dilarutkan dengan 125 ml air Ini kita aduk ya, sampai tercampur rata Nah, kira-kira kekenteraannya seperti ini Kalau misalnya air atau terigunya kurang, silakan ditambahkan lagi ya Kira-kira seperti ini kekenteraannya Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus Masukkan juga wortel yang sudah diiris kecil-kecil Serta masukkan sosis yang tadi juga sudah dipotong dadu kecil-kecil Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis Dan terakhir, masukkan bumbunya Garam 1,4 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Dan lada bubuk 1,4 sendok teh Nah, ini kita aduk lagi ya, sampai tercampur rata Jadi ini memang agak cair, biar nanti lebih cepat matangnya Jadi nanti memasaknya jangan terlalu tebal ya Karena kalau terlalu tebal, nanti bagian tengahnya lama matangnya Sedangkan kuit maksudnya sudah kebelum matang Siapkan minyak secukupnya dalam wajar untuk menggoreng Dan jika minyaknya sudah panas Kemudian masukkan adunan sosis sayur yang tadi sudah kita buat Ini agak penuh ya Kemudian langsung dimasukkan ke minyak yang sudah panas Ini gunakan api sedang, cenderung kecil saja Oh iya bunda bisa menggunakan bantuan sutera seperti ini ya Untuk meletakannya di dalam penggorengan Karena kalau kita gunakan tangan saja Itu agak sulit Nanti akan meleber kemana-mana saat diletakkan ke dalam penggorengan Tapi kalau menggunakan bantuan seperti ini Insya Allah akan lebih mudah ya Dan ini harus langsung digoreng ya bunda ya Karena isian kita ini kan cair Kalau misalnya tidak langsung digoreng Nanti isiannya bisa keluar dari kulit panasitnya Dan nanti hasilnya jadi kurang bagus Ini sambil dibawa kebalik ya Dan gunakan api sedang cenderung kecil Agar matangnya sampai ke dalam dan merata Nah ini sudah cukup ya Ini sudah matang Kulit panasitnya juga sudah kriuk Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan Nah ini yang barusan kita goreng tadi Hmm ini cakep banget Terlihat sangat unik Bakuan sosis sayur dipadukan dengan makuk pangsit Hmm ini terlihat sangat unik dan lezat Selain dijual satuan Ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica Ini saya gunakan plastik mica ukuran 7 x 14 cm Dan ini bisa diisi 6 buah Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap Jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini Silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya Atau ini juga cocok untuk dijadikan snack box Ini bisa bunda alas dulu dengan cup kertas Kemudian dikemas menggunakan plastik mica kecil Boleh juga ditambahkan stiker thank you ya Oh ya jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini Agar lebih mudah Saya sudah beli skanding pembelian online nya di deskripsi Silahkan di cek Soal rasa Jangan diragukan lagi Ini enak banget Ini jika dimakan hangat-hangat Kulit pangsitnya kriuk crispy Berpadu dengan lezatnya sosis sayur yang ada di bagian tengahnya Ini sosis sayurnya gurih banget Sendap Dan terlihat unik juga ya Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan Ataupun sekedar camilan keluarga Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi Silahkan di cek Dan untuk rincian modal serta harga jual Silahkan disuaikan dengan daerah masing-masing Di video ini saya hanya menginfokan beberapa harga bahan dasar yang digunakan Sebagai ancar-ancar jika untuk jualan Terima kasih yang sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Dan jualan bunda laris manis Mohon maaf ya jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih